Selepas meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Artyansah dalam kecelakaan maut, Dodi Sudrajat menjadi sasaran para netizen yang membuat beragam tuduhan. Salah satunya adalah tudingan ayah Vanessa Angel tersebut terlilit utang dengan pinjaman online atau pinjol. Tudingan tersebut menyebar luas di media sosial dan disebar ulang beberapa akun Instagram yang selama ini menyerang sosok Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat dengan dekas membantah memiliki utang pada sebuah perusahaan pengelola pinjaman online. Dia juga memastikan informasi yang disebarkan adalah bohong. Saya tidak pernah melakukan pinjaman online apapun, jadi itu hoaks. Ujar Dodi Sudrajat, dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi. Tidak hanya membantah tudingan tersebut, Dodi Sudrajat juga akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan beberapa akun media sosial yang sengaja ingin menjatuhkan nama baiknya. Dodi mengaku sudah mengantongi beberapa nama akun yang selama ini di tudingnya telah sering menyebarkan kabar bohong tentang dirinya. Itu akunnya itu-itu aja, mereka yang hanya ingin menjatuhkan saya, kata dia. Dodi tak habis pikir, mengapa akun-akun tribut ingin sekali menjatuhkan dirinya, padahal selama ini ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saya juga tidak tahu motifnya apa, tapi kalau bisa membuktikan silahkan cari saja. Saya pernah atau tidak melakukan pinjaman online, tambah Dodi Sudrajat. Tak terima ada tudingan tersebut, Dodi Sudrajat siap menempuh jalur hukum dan melaporkan akun-akun tersebut ke polisi. Tunggu saatnya saja, akan dilaporkan akun-akun itu, kata Dodi Sudrajat. Sub indo by broth3rmax